Halo Bro, selamat datang kembali di channel gue. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya kalau gue kedatangan banyak model dari brand bernama Vintage VDB. Dan gue janji bakal review satu persatu walaupun mungkin gak semuanya. Biar kalian tau lebih deket tentang merek ini, dari mulai konsepnya, build quality-nya, dan kenapa harganya mahal. Sebelum gue mulai, subscribe dulu buat kalian yang belum. Gue pastiin kalian dapat konten horologi terbaik dari gue, khususnya konten di dunia jam tangan microbrand. Wish Check Hari ini gue pake Andan Basecamp, yang desainnya kalau menurut gue sangat bagus. Ukurannya pas, aksen vintage military-nya dapet banget. Jarum jamnya yang berwarna orange buat gue adalah salah satu daya tarik dari jam tangan ini. Ini terinspirasi dari jarum GMT-nya Rolex Explorer Vintage, model Steve McQueen. Pas banget di tangan gue, dan keliatan keren. Oke, yang bakal gue review kali ini adalah gue akan mulai dari model trup custom handmade. Seperti yang gue mention di video sebelumnya, vintage VDB ini mengusung konsep vintage military watch. Dan semuanya adalah handmade. Kategorinya ada tiga, yaitu serial handmade, yang diproduksi secara rutin setiap tahun, cuma diproduksi 10-60 pieces untuk seluruh dunia. Ada juga special handmade, yang diproduksi sekali doang dan tidak diproduksi lagi di kemudian hari. Jumlahnya cuma 1-5 pieces doang untuk setiap modelnya, untuk dijual ke seluruh dunia. Dan ada juga yang custom handmade, yang desainnya kalian bisa pilih sendiri dari model case yang ada. Dengan bezel, dial, material, dan detail lainnya kalian bisa customize. Nah, yang gue review sekarang ini adalah custom handmade. Edisi custom handmade ini kemasannya adalah leather watch roll. Kulitnya asli dan aksennya sangat vintage. Kualitas kulitnya bagus banget, kentara banget ini leather bergaya vintage yang mahal. Oke, sekarang gue buka kemasannya. Bagian dalamnya jelas banget ini bergaya militer. Ada slot buat nyimpen extra strap. Dan dapat juga kartu garansi seperti ini. Dan ini dia jamnya. Jangan heran kalau kalian lihat ini kayak barang bekas. Karena memang konsepnya adalah dibuat se-vintage mungkin, sejadul mungkin. Sekarang gue mau coba lihat jam tangannya lebih dekat dari berbagai sisi. Overall, menurut gue merek ini sudah berhasil menciptakan jam tangan yang bener-bener terlihat usang. Nggak ada aksen barunya sama sekali. Dari mulai case finishingnya, dial detailnya, bezelnya, strapnya, sampai ke buckle-buckalnya terlihat usang. Seperti yang kalian lihat, nggak ada jarum detiknya. Dan kelihatan banget dialnya sangat usang. Kemudian markernya bergaya California. Jelas banget ini terinspirasi dari jam tangan Rolex Zero Graph, model reference 3346 tahun 1937. Dan jarumnya, terutama jarum jamnya, ini bergaya snowflake khasnya Tudor Vintage. Jadi jelas banget, jam tangan ini dibuat seolah-olah hadir dari tahun 1930-an. Sekarang kita lihat dulu bagian konstruksi case-nya. Berbahan solid bronze, bukan coated, dan old patinanya udah mateng banget kalau menurut gue. Jadi kalian nggak perlu melakukan vintage-ize lagi di bagian case-nya. Dan kalau menurut gue hand craftingnya sangat-sangat detail ya. Lihat aja, semua sudut-sudutnya juga sangat rapi dan presisi. Dan ini bagian sampingnya, bener-bener keren kalau menurut gue. Dan bobotnya ini cukup berat, berasa solid banget. Bagian crown-nya ditaruh di angka 8 sebelah kiri. Crown guard-nya seperti yang kalian lihat itu rapet banget dan rapi. Berbahan sama yaitu solid bronze juga dengan finishing yang usang. Begitu juga dengan crown detail-nya, sangat bagus. Ingreving logo VDB pada bagian crown-nya itu bagus banget. Ingreving-nya sangat dalem, dan finishing-nya rapi banget seperti yang kalian lihat. Konstruksi bezel-nya cukup tinggi, dengan gerigi-gerigi yang sangat rapi teksturnya. Seperti yang kalian lihat. Dan ini kalau dipegang halus banget. Gue coba peredatkan lebih dekat, bisa kalian lihat gimana detailnya eksekusi finishing pada bagian bezel-nya. Kemudian gue coba masuk ke bagian insert-nya. Berwarna military green, dan ini bukan ceramic, tapi printed yang dilapisi oleh lapisan kristal plexi di bagian atasnya. Kemudian ada tulisan vintage VDB berwarna hitam di posisi insert bawah. Dan ada bagian bezel marker yang di-print di bagian bawah kristalnya. Dan bezel markernya memang sengaja dibuat bleber atau nggak rapi. Tadinya gue pikir ini defect, tapi setelah gue komunikasi sama makernya, memang disengaja. Dia bilang, imperfection on vintage piece. Jadi memang sengaja dibuat tidak sempurna, untuk menonjolkan kesan jam tangan vintage-nya. Yang pasti kalau menurut gue, build quality dan eksekusi finishing bagian case dan bezel-nya, itu keren banget. Super solid dan rapi. Oke, sekarang gue masuk ke bagian dial. Seperti kalian lihat, dialnya juga sengaja dibuat usang. Bertekstur vintage, warnanya hijau usang, dan semua detail markernya sengaja dilapisi rhodium, dan dibuat nggak rapi, untuk mengesankan jam tangan ini jadul banget. Sampai logonya pun, sengaja dibuat seolah-olah udah pudar termakan usia. Bener-bener menonjolkan aksen vintage-nya. Kemudian untuk bagian kristal, gue berpikir harga semahal ini harusnya sapphire, tapi ternyata nggak, dia pakai material plexiglas. Khasnya jam tangan vintage, seperti kalian lihat di panerai-panerai lama, itu juga plexiglas. Kristalnya super dome, jadi kalau kalian lihat dari samping, itu kelihatan banget cembung, kayak gini. Sekarang gue masuk ke bagian case belakang, jujur gue nggak pernah lihat case bags rapi ini. Rapi banget. Bukannya di-ingrave, tapi ini bahkan di-imbose. Kalian lihat aja, semuanya well-placed, dan finishing-nya rapi banget. Kemudian bagian strap-nya itu berbahan genuine leather, nggak kalah usang, gayanya bener-bener vintage, dan sengaja dibuat nggak rapi. Kalau menurut gue, kualitas kulitnya bener-bener bagus ya. Kelihatan banget ini kulit mahal, yang sengaja dibuat usang. Yang pasti ini handcrafted, bukan buatan pabrik. Warnanya dikasih aksen hijau usang, selaras dengan warna dial dan bezel-nya. Selain strap bawaannya, juga dikasih dua strap tambahan, yaitu green canvas strap, yang ini. Kualitasnya bagus kalau menurut gue. Dan juga custom handmade strap, beraksen vintage juga, yang dibuat di Bulgaria. Kayak gini. Aksen vintage-nya kental banget. Jam tangan vintage VDB ini, memang bikin aksen vintage-nya nggak nanggung. Sampai ke buckle-nya pun nggak ketinggalan. Berbahan solid bronze, dengan finishing usang juga. Buckle-nya ini custom, dengan logo VDB yang ter-ingref dengan bagus banget. Kalian bisa perhatiin ini finishing-nya. Bener-bener terlihat usang. Oke bro, sekarang gue mau coba bicara dimensi. Bezel-nya aja, ini ukurannya 44,5 mm. Dan case-nya itu kalau diukur adalah diameternya 45 mm. Size yang nggak bersahabat dengan tangan-tangan kecil kayak gue. Kemudian ketebalannya hampir 20 mm, termasuk dome kristalnya. Ini tebel banget. Dan lug tip-tub-tub-nya, ini adalah 56 mm. Salah satu hal yang khas dari jam tangan vintage VDB ini, adalah memang look-nya lebar. Untuk model yang ini, lebarnya 28 mm. Alhasil, kalau dipakai di tangan gue, yang ukurannya cuma kurang lebih 17 cm, ya jadinya kayak begini. Kelihatan nggak cocok di tangan gue karena kecil. Dan emang ini cocoknya buat kalian yang berbadan besar dan bertangan kekar. Nggak cuma itu, aksen vintage-nya juga diaplikasikan di putaran bezel-nya. Yang biasanya kita kenal Divewatch itu adalah 120 klik, yang ini cuma 60 klik. Jadi setiap kliknya adalah 1 menit. Dan ini biasanya disebut dengan micro klik, khasnya jam tangan vintage. Aksen putarannya juga enak, solid banget, dan bunyinya nyaring bener-bener beraksen jadul. Nah, perlu kalian tahu bahwa mesin yang dipakai juga bukan mesin modern, tapi mesin super lawas buatan Swiss, yaitu Velsa Movement F1560 17G Walls. Bukan sebuah mesin yang mahal banget, tapi ini mesin cukup langka. Karena memang ini mesin sangat-sangat vintage. Mesin ini sudah mendukung no-date function. Oke, gue coba operasiin. Crown-nya di sebelah kiri, jadi agak kagok sedikit. Jadi gue pindahin ke kanan. Tidak ada fitur screw down, jadi kalian tinggal putar langsung aja ke atas untuk posisi hand winding. Kemudian tarik ke posisi pertama, langsung ini adalah posisi setting jump. Aksen klik saat crown-nya ditarik, dan putaran crown-nya itu solid banget. Dan pas gue balikin crown-nya ke posisi awal, tinggal dorong doang. Bunyi kliknya renyah banget, kedengeran sangat jelas. Gue sempat nanya ke makernya, kenapa kok gak pake mesin yang kekinian? Jawaban dia simpel banget. Bukan vintage dong namanya, kalau mesinnya mesin modern. Dia bilang, apapun yang ada di jam tangan yang gue buat ini, harus mencerminkan jam tangan vintage. Gue bilang, oh oke, masuk akal. Oke, sekarang gue coba masuk ke bagian luminous. Pas gue foto kemarin, itu terang banget. Coba kita tes seberapa bagus luminous-nya. Gue kasih ultralight dulu 20 detik, lalu gue biarin. Hasilnya terang banget di awal, tapi gak tahan lama. Malah gue bisa bilang ini lemah. Dalam satu menit pun udah keliatan pudar. Gue yakin ini super luminova old radium. Terus gue iseng tanya lagi sama dia, kenapa gak pake luminous yang lebih durable kayak misalkan BGW 9 misalnya. Jawabannya dia, itu sangat ngeselin. Dia bilang, Adrian, you should expect this watch come from 1940. How do you think the luminous will be? Strong or weak? Langsung gue jawab, ya weak lah. Terus dia bilang, that's right. That's the idea. Terus gue bilang, oh oke, gue pikir make sense juga. Oke bro, gue coba tarik kesimpulan. Kalau vintage VDB ini, gak main-main dalam membangun jam tangan vintage. Semua ornamennya bener-bener dari masa lalu. Dan kalau menurut gue, ini vintage-nya udah mateng. Gak perlu lagi kalian bikin-bikin vintage. Kemudian harga buat yang custom made ini cukup mahal. Yang ini aja sekitar 48 jutaan kalau dirupiahin. Gue tadinya pengen nanya lagi, kenapa kok bisa mahal banget? Emang sih, build quality-nya memang bagus. Tapi akhirnya gue gak jadi nanya karena gue yakin jawabannya juga pasti ngeselin. Jadi gue coba tarik kesimpulan sendiri aja, kenapa ini barang harganya mahal banget? Pertama, gue yakin banget karena konsep handmade-nya. Artinya, jam tangan ini semua eksekusinya dilakukan oleh tangan, gak pake mesin. Dan untuk semua barang apapun yang berbau-bau handmade atau handcrafted itu pasti mahal karena memang ini perlu skill yang sangat luar biasa. Kedua, kalau menurut gue karena memang produksinya sangat-sangat terbatas. Model yang ini adalah custom handmade. Jadi otomatis ini cuma satu biji doang. Gak ada yang nyamain di seluruh dunia. Makanya harganya juga mahal. Untuk yang model-model serial yang produksinya lebih banyak, harganya relatif lebih murah. Nanti gue coba review salah satunya, oke? Yang ketiga, material dan build quality-nya sangat-sangat jauh di atas rata-rata. Setelah gue lihat dan gue pegang sendiri, memang build quality-nya ini solid banget. Case-nya berbahan solid bronze, kemudian finishing-nya juga kalau menurut gue bisa dibilang sempurna. Detail-detail lainnya, seperti yang kalian lihat tadi, itu juga sangat sempurna. didukung oleh strap custom yang kualitasnya bagus banget, bergaya vintage. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau menurut gue karena memang vintage-nya ini udah mateng banget. Artinya, semua yang ada di jam tangan ini udah bener-bener vintage. Gak perlu kalian buat vintage lagi. Case-nya bronze usang, dial-nya udah usang, marker-nya juga udah usang, leather strap-nya juga usang, buckle-nya juga usang, bahkan spare part-nya juga menggunakan spare part vintage. Seperti misalnya plexiglas, kemudian juga mesinnya pakai Velsa 1560 yang bener-bener vintage. Gue yakin banget itu alasannya kenapa jam tangan ini mahal. Mungkin dari kalian ada yang masih heran dan bilang ini harganya gak masuk akal. Itu gak apa-apa bro. Gue paham banget karena memang harus bener-bener orang yang mencintai jam tangan vintage yang bisa bilang ini worth it. Kalau kita yang kekinian pasti bilang ini gak worth it. jam tangan vintage ikonik memang gak ada yang murah. Karena memang langka, ikonik, dan historik. Bahkan harganya sampai miliaran atau bahkan ratusan miliar. Harga jam tangan vintage VDB ini jauh dari angka itu. Cuma disitulah gue rasa tolak ukurnya di samping dari build quality-nya yang memang bagus. Sampai akhirnya gue sendiri pun paham konsepnya. Dan gue bilang harga yang dibanderol ini make sense banget dengan konsep dan kualitas yang dia sajikan. Oke bro, gue rasa itu aja dari gue. Sekali lagi ini cuma penilaian gue pribadi. Kalian boleh punya pendapat lain silahkan taruh di comment section. Subscribe buat yang belum. Selalu support channel ini biar kedepannya jauh lebih baik. Oke? Gue Adrian. Nantikan review jam tangan vintage VDB lainnya, juga jam tangan micro brand lainnya di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.